Halo kawan, kembali lagi ke video saya. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kenaikan gaji Korea pada 2019 dan juga dampak-dampak yang akan terjadi pada beberapa perusahaan di Korea Selatan. Untuk video selengkapnya, mari kita saksikan di slide berikut. Pemerintah Korea Selatan telah meruskan untuk menaikan gaji pada tahun depan. Dari yang semula pada tahun ini hanya mencapai 1.573.000 won menjadi 1.745.000 won. Sangat berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.352.000 won. Dan juga kenaikan gaji ini pastinya disambut baik oleh seluruh pekerja di Korea Selatan. Baik itu pekerja lokal ataupun pekerja asing tentunya. Dan karena kenaikan gaji ini kembali membuat orang-orang berekspresasi bahwa gaji kita di sini kembali melambung tinggi. Mungkin bisa menjadi 20 juta, 30 juta, ataupun 50 juta. Belum tentu bisa karena akan ada beberapa faktor yang menentukan. Akan saya bahas pada slide berikutnya. Kenaikan gaji yang lumayan drastis di negara Korea Selatan membuat beberapa perusahaan harus menerapkan kebijakan-kebijakan. Contohnya seperti pengurangan jam kerja, pemotongan bonus, pembayaran fasilitas, dan yang paling menakutkan adalah pengurangan karyawan. Untuk penjelasan selengkapnya akan saya sampaikan di slide berikut. Perusahaan yang biasanya memberikan jam lembur kepada karyawannya setiap hari, entah itu 2 ataupun 3 jam, mungkin pada tahun depan akan mengurangi jam lembur mereka. Bisa menjadi 1 jam ataupun menghapuskan seluruh jam lembur. Dikarenakan gaji pokok yang sudah lumayan tinggi untuk tahun depan. Perusahaan yang biasanya memberikan bonus kepada seluruh karyawan di hari libur, seperti hari raya Cusok, hari raya Solal, ataupun liburan musim panas, mungkin pada tahun depan mereka tidak akan memberikan bonus, dikarenakan gaji yang sudah lumayan tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Seperti yang dikatahui, asrama di Korea Selatan kebanyakan adalah tidak berbayar atau gratis. Tapi mungkin pada tahun depan akan berubah menjadi berbayar, dikarenakan itu tadi, gaji yang sudah lumayan tinggi yang diberikan oleh perusahaan ke seluruh karyawan mereka. Jadi, untuk para kawan-kawan, bersiapkan mungkin pada asrama kalian, nantinya akan menjadi sistem berbayar, seperti hotel. Dan juga, karena kenaikan gaji ini membuat beberapa perusahaan di Korea Selatan harus mengurangi karyawan mereka. Dan yang paling parah adalah menutup usaha mereka karena tidak mampu menggaji karyawan mereka, dikarenakan gaji yang harus dibayarkan terlampau tinggi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa meskipun gaji WMR naik, gaji yang kita terima per bulan, belum tentu naik seperti yang anda bayangkan. Untuk contohnya, saya sudah membuat tabel slip gaji. Ini hanya contoh, bukan dari saya, teman saya, atau siapapun. Jadi, untuk selanjutnya, kita pindah ke slide berikut. Oke, contoh slip gaji pertama, pada 2018, dengan rincian di kolom kuning dengan nama Hangup, itu mendapat gaji standar Korea per jam 7530 won, gaji tunjangan lembur per jam 1295 won. Selanjutnya, kita beralih ke kolom biru yang kiri. Pertama, hibun gepio gaji pokok per bulan, dengan standar waktu kerja 209 jam, dia mendapatkan 1.573.770 won. Yang kedua adalah yagen sutang, atau tunjangan lembur. Saya buat dia lembur selama 3 jam per hari, dan bekerja selama 20 hari selama sebulan. Jadi, mendapatkan 60 jam, totalnya 677.700 won. Yang ketiga adalah, yuel genmu, atau tunjangan kerja di hari libur, Sabtu, Minggu, ataupun tanggal merah. Ini dia, contohnya, bekerja selama 2 hari, jadi 16 jam. Dia mendapatkan 180.720 won. Dan total kotor yang dia terima, di bawah sendiri adalah 2.432.190 won. Selanjutnya adalah tentang potongannya, saya bahas di slide berikutnya. Oke, di kolom kedua, kanan berwarna merah, adalah rincian potongan. Yang pertama adalah, gugminyonggem, atau dana pensiun nasional, dia dipotong sebesar 83.250 won. Yang kedua, gonggang bohom, asuransi kesehatan, sebesar 57.720 won. Boyung bohom dan janggiyoyang bohom, dia tidak membayar. Yang ketiga adalah, sodeksi, pajak pendapatan yang dihitung berdasarkan persentase gaji. Jadi, semakin besar gaji, semakin besar juga pajaknya. Yang keempat adalah, jibang sodeksi, atau pajak pendapatan yang diterapkan oleh daerah, sebesar 7.450 won. Dan total potongan yang harus dia berikan adalah, 183.145 won. Dan selanjutnya, gaji kotor 2.432.190, dikurangi seluruh potongan 183.145, dia mendapatkan gaji bersih sebesar 2.249.45 won. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, contoh slip gaji kedua untuk 2019. Next video. Oke, contoh slip gaji kedua pada 2019, dengan nama yang sama. Dia mendapatkan gaji pokok per jam, 8.350 won. Dan tunjangan lembur per jam, 12.525 won. Kita beralih lagi ke kolom kiri, berwarna biru. Yang pertama, gibun gepio, atau gaji pokok per bulan adalah, 1.745.150 won. Yang kedua, yagen sutang, dia lembur selama 50 jam dalam 1 bulan. Jadi, yang pada 2018, dia mendapatkan lembur 60 jam, perusahaan mengurangi menjadi 50 jam. Dikarenakan gaji pokoknya sudah tinggi. Totalnya, dia mendapatkan 626.250 won. Yang ketiga, hiwilgenmu, dia mendapatkan 8 jam kerja. Ini juga, yang tahun 2018, dia 2 hari lembur, sekarang menjadi 1 hari lembur. Dia mendapatkan 100.200 won. Dan total seluruh yang diterima adalah, 2.471.600 won. Di slide selanjutnya, akan saya bahas potongan yang berbeda. Yang next, adalah bab potongan. Potongan pertama, dukminyong gem, dana pensiun, dan juga gonggang bohom. Saya buat sama seperti sebelumnya. Yang berbeda adalah, sodeksi, pajak pendapatan lebih tinggi dikarenakan gaji lebih banyak, yaitu Rp34.925. Dan di bank sodeksi, pajak pendapatan daerah Rp7.550 won. Yang terakhir ini sedikit berbeda, dikarenakan kenaikan gaji yang lumayan drastis. Perusahaan menerapkan sistem berbayar untuk fasilitas asrama. Dia harus membayar 100.000 won per bulan. Dan seluruh potongan jumlahnya Rp283.445 won. Total gaji kotor Rp2.471.600 won. Dikurangi seluruh potongan Rp283.445 won. Dia mendapatkan gaji bersih sebesar Rp2.188.155 won. Sedikit berbeda ya, entah itu lebih besar atau lebih kecil. Kita bahas di next slide. Dan kesimpulannya, saya akan tunjukkan dua silip gaji tadi. Setelah kita lihat, perbedaan terletak pada gaji pokok, tunjangan, dan juga potongan. Ternyata gaji yang diterima lebih besar pada tahun 2018. Dikarenakan pada tahun tersebut, belum banyak aturan yang ditetapkan oleh beberapa perusahaan. Jadi meskipun gaji UMR naik, belum tentu gaji yang kita terima naik secara drastis dalam per bulan. Jika Anda bertanya, apakah banyak teman saya yang mengalami hal seperti itu? Saya jawab banyak, dikarenakan kita sering sharing di beberapa media sosial. Jadi itu adalah beberapa pengalaman tentang kenaikan gaji. Pada tahun 2017, gaji hanya Rp1.3 juta. Dan naik drastis pada 2018 menjadi Rp1.5 juta. Dan pada tahun itu, banyak beberapa perusahaan yang mengharapkan aturan-aturan dan kebijakan yaitu untuk karyawan mereka. Sekian beberapa penjelasan dari saya. Oke, selesai sudah video penjelasan saya kali ini. Pesan saya kepada seluruh kawan-kawan, mohon tidak berekspestasi bahwa gaji kita di sini bisa mencapai Rp40.50.000 atau sekian juta. Apalagi Anda tidak tinggal di Korea, dikarenakan setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda tergantung dari perusahaan mereka bekerja. Karena itu sudah saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam. Anjong hasil. Terima kasih. selamat menonton video ini.